ini yang digantung menggunakan kayu atau sebatang kayu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku anggrek dimanapun anda berada semoga untuk sahabat anggrekku selalu diberi kesihatan dan selalu diberi kemudahan ya dalam segala hal yang menjadinya dan hajat untuk sahabat anggrek semuanya amin ini untuk sahabat anggrekku ya waktunya panen bunga retusa atau bunga anggrek retusa sedang bermekaran ini memang sudah musimnya dan dari ini koleksi jelayus koleksinya orang desa seperti ini untuk sahabat anggrekku ya anggrek-anggrek yang murah-murah saja atau anggrek istimewa ini sebetulnya ya untuk sahabat anggrekku saya ada beberapa macam anggrek retusa yang saya tanam kebetulan yang ini berada di pokok pohon kayu mati dimodifikasi pakai bawahnya cor ya dan nanti ada beberapa yang anggrek retusa saya gantung pakai dahan pohon atau kayu fosil nah ini terlihat ya disini untuk anggrek-anggrek retusa ini bunganya sudah maksimal dalam artian dalam setiap plant itu keluar dua tangkai ya ada ya satu tangkai ada yang tiga tangkai jadi macam-macam juga ada nanti yang apa ya pokoknya anggrek retusa itu kalau diteduhkan sudah tiga tahun setengah tidak berbunga sama sekali tapi plannya jempolan oke ya untuk sahabat anggrekku ini saya sudah berulang-ulang kali ya untuk anggrek ini pernah saya bikin video juga jadi ini ya hasil rawatan dari beberapa waktu ke waktu sampai sekarang ya sampai sekarang terbukti dari anggrek retusa yang saya rawat ini mengeluarkan bunga yang wow lumayan banyak banget dan ini tiap tahun begini kok baru yang ini ya untuk sahabat anggrekku ini sengaja saya sisihkan ya di bawah garpalu atau di bawah atap supaya apa supaya dari bunga yang bermekaran dari anggrek retusa ini lebih awet gitu untuk anggrek retusa sahabat anggrekku selain harganya murah mudah didapat kalau di desa di tempat saya itu wah banyak lah kalau mau berburu di hutan-hutan jati untuk ini penempelannya juga pernah saya bikin untuk videonya ya ini penempatan cuma di pinggiran gitu tetapi ya itu saya lebih mengutamakan dari menurut pengalaman saya ya dari yang saya tanam ini jadi saya menilai dari beberapa apa perbandingan ya dari plan ya maksudnya gitu jadi kalau untuk sahabat anggrekku kalau mau apa ya merawat untuk anggrek retusa itu usahakan cari yang sudah dewasa kok dewasa sih sudah pas kabunga saja gitu soalnya kalau beli itu pasti juga banyak ya di toko online atau di beberapa penjual tanaman anggrek di apa ya sekarang itu banyak kan live live itu murah-murah itu pesan yang sudah pas kabung kalau bisa yang tua atau yang rumpun tua gitu ya ada satu rumpun lumayan besar ada tiga atau empat plan jadi satu plannya juga sudah terlihat apa ya panjang itu itu malah nanti kalau berbunga makan panjang juga kalau apa ya merawat dari dewasa dari membibit lah nanti kelamaan wis menurut saya gitu ya soalnya saya dari beberapa yang saya tanam saya dapat dari hutan itu plantnya masih pendek kemudian ditempel itu hasilnya yuk lu wawah tidak berbunga ya kalau ini kan dulu saya dapatnya juga rumpun dari dari alam itu satu grombol itu saya bawa tidak saya pecah kemudian saya tempel gini nah ini hasilnya juga wah lumayan kalau berbunga cakep berbunganya juga apa ya gampang kalau sudah plannya sudah usianya tua untuk angkrik rutus saya ini angkrik spesies jadi berbunganya ini mulai November mulai November Desember Januari kadang ada yang mudur itu tidak seramai di apa awal penghujan atau di akhir tahun itu tapi tetap ada dari beberapa apa saya pernah menjumpai itu ya kunceritan atau berbunganya di akhir-akhir gitu jadi yuk apa masih bertapai saya juga tidak tahu begitu untuk angkrik rutus saya yang saya rawat ini mudah banget ini apa ya saya penempatannya di pinggir jadi tetap kalau sore hari ini terkena sinar matahari kalau pagi tidak terkena oke nanti saya tunjukkan ya kita ke belakang untuk angkrik yang saya tanam digantung nah ini untuk sahabat angkrikku ini dari beberapa plan yang saya jadikan satu dalam satu ikat ini ya untuk sahabat angkrikku ini berbunganya lebih awal ini ini berbunganya lebih awal di november desember sudah full ini jadi sudah rontok semua dan yang ini menggunakan kayu atau batang cuma satu lengan kok besarnya itu tidak besar-besar amat ini tapi itu akarnya menjuntai ya untuk angkrik rutus untuk sahabat angkrik kalau punya itu jangan ditanam menggunakan pot yang apa tidak berlubang jadi kalau bisa pakai pot plastik itu dilubangi sebanyak mungkin gitu saja atau beli yang pot yang kerawang-kerawang itu supaya apa supaya nanti untuk akarnya itu terkeluar menjuntai seperti panda itu loh nah kalau akarnya nanti tidak bisa menjuntai atau melolor melolor atau melolor panjang nanti untuk angkrik retusa ini berbunganya juga kurang kurang maksimal maksud saya gitu ini yang menggunakan kayu satu lengan ya untuk media tempelnya dan tetap untuk plannya plan yang tua-tua itu yang recommended bagi saya kenapa saya jarang menempelkan di pohon hidup ya karena itu nanti kalau berbunga ini bisa dipindah kemana-mana kalau maksudnya kalau berbunga tetap ditudukan supaya apa supaya awet itu ya nah tidak jangan terlalu 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 kalau membungakan untuk angkrik retusa ini ini saya ada contoh yang dituduh tempat keduh maksudnya nah ini ini sama penanamannya juga sama menggunakan kayu mati atau cabang pohon mati atau kayu fosil samongo silahkan tapi ini penempatan dituduh karena akar sudah terlalu apa ya terikat atau menempel kuat pada hayaan atau kawat kawat kasah gitu ya jadi tidak mau berbunga beda lagi yang seperti ini ini ya memang untuk penempatan cuma apa ya di pinggiran pinggiran pager gitu ya tidak saya tidak punya tempat khusus yang spesial seadanya ini lihat untuk okoh apa okoh untuk akar-akarnya ini ini banyak loh ini ada 25 tangke padahal kalau dilihat dari plan atau plan anggreknya itu tidak terlalu banyak saya tempel di sini tetapi dalam tiap plan itu bisa keluar 3-4 banyak ini nah tak tunjukkan ini nah seperti ini jadi dulu rumpun kecil ada 2 plan yang sudah tua-tua dan bawa pak anakan yang sudah dewasa tetap tempel jadi satu tidak saya pisah-pisah untuk anakan yang sudah dewasa nah indukannya kan makin lama makin tua nanti akan mengeluarkan bunga juga walaupun untuk plan yang masih dewasa itu dalam mengeluarkan tangke cuma 1 atau 2 tapi untuk yang tua plan tua mengeluarkan 3 4 4 itu 7 orang saya jarang pernah lihat itu ya memang ada cuma jarang nah ini akarnya akan muul-mul gitu dan tangkenya bisa maksimal kalau plan yang kita adopsi atau yang kita rawat itu plan nya sudah tua benar-benar tua itu ini saya tunjukkan yang saya rawat dari mulai dewasa sampai sekarang ini belum pernah berbunga telung tahun setengah ini ya ini ini kalau daunnya panjang banget ada 50 cm buah batangnya akarnya gede-gede semua ini saya tempel pada batang pohon hidup di pohon hidup ya pohon belimbing seperti ini akarnya besar ini sering kena pupuk juga pupuk nya enggak aneh-aneh cukup air siraman air beras itu loh air cucian beras tapi sering kesiram dan ini tempatnya tidak duan jadi seperti ini cuma plan nya besar tapi selama saya rawat sampai segede ini belum pernah sekalipun mengeluarkan bunga aduh pokoknya jenis tapi enggak apa-apa tetap senang mungkin faktornya terlalu terduh pengaruh yang saya kira gitu untuk sahabat angreku apalagi kita bicarakan ya segitu saja untuk sahabat angreku kalau merawat angreku kalau beli itu cari yang sudah pas bunga apalagi cari yang sudah plan tua atau rumpun yang sudah tua jadi terlihat oke begitu saja untuk sahabat angreku semoga untuk sahabat angreku sehat selalu bahagia selalu bersama keluarga tersayangnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton